Intro Waduh, gak mati bu Jangan-jangan, si Dina mati lagi Wah, kalau gitu, kita bisa masuk penjara dong bu Aduh, tanda Tolongin Dina Banda Dina sakit semuanya Kamu Saya pikir kamu mati betulan Saya itu sudah punya cita-cita Sudah ada di dalam otak saya untuk bikin pesa besar Malah kamu hidup lagi Sekarang kamu, kamu cuci semua pejabat saya yang kau taruh di belakang Cepat, cepat Cepat Kata orang semesta hanya satu Tapi mereka semua tak tahu Menurutku kita semua pun punya dunia Oh yeah Oh yeah Untukku semesta ini sempurna Aku cantik begitu kata bunda Hanya dia satu Seluruh tumbuhan hidupku Oh yeah Oh yeah Adinda Adinda, adinda, adinda Gadis menjanggak kulat bedenya Oh adinda, adinda, adinda Satu saat pasti Kerai matahari Oh adinda Karena adinda anak adopsi Makanya kita harus nunjukin simpati sama dia Gak Ini tragis banget gak Dia kehilangan nyokapnya saat bulan Ramadan seperti ini Dan dia gak punya siapa-siapa lagi gak Jadi wajar kan kalau kita nunjukin simpati sama dia Lagian dia juga anggota OSIS gak Dibayar berapa sih sampai bisa ngomong kayak gini Kok kamu jadi berbalik gitu sih Bukannya dulu kamu benci ya sama dia Kok kamu bisa ya baik-baik sama orang bikin hancur hubungan kita Waktu yang udah ngerubah semuanya Aku gak mau disebut manusia yang gak punya hati nurani Bulan suci adalah waktunya untuk merubah diri kita Alah, sok moralis banget sih Enek tuh gak bikin muntah Jangan salahin aku ya Kalau tiba-tiba Panikmu bakar Eh, gak Enggak apa-apaan sih Eh, mati-mati Kamu udah gila ya Sikap kamu yang kayak gini bikin aku gak tahan sama kamu Kamu yang ngebikin aku jadi gila Dan aku bakalan tambah gila kalau kamu gak mau minta maaf sama aku Kamu tau kan, aku gak pernah kenal yang namanya Kalah Jadi aku gak bakalan tinggal diem sampai kamu mau balik lagi sama aku Berk Apa gue bilang Lo tuh salah jatuh cinta sama cewek sakit kayak Olga Eh, dan sekarang lo mesti nyusahin semua karena lo udah memulai Kalau enggak, percaya sama gue Dia bakal jadi mimpi buruk dalam kehidupan lo Lo gak mau kan? Sialan, rakyat saya kurang ajar Masa gue harus bersaing sama si Cooper sih? Itu kan gak mungkin Enggak, lo jangan disurupan kayak gitu kenapa sih? Terkalo ada yang denger gimana? Lo malah thanksin sendiri lo nanti Gue gak terima aja dikiniin Masa gue harus bersaing sama si Cooper sih? Gue kan lebih cantik, lebih ngetop, dan lebih kaya daripada dia Dia tuh gak ada apa-apanya dibanding sama gue Iya kan? Terus kenapa dong lo mesti bingung? Kenyataannya lebih segala-galanya dari dia Iya, gue Gue cuman gak mau aja kalau misalnya Akbar simpati sama cewek Cooper kayak dia Gue kesel, akhirnya gue harus ngakuin Kalau si Cooper tuh bukan main-main lagi sama gue Kalau gue udah gak bisa milikin Akbar Berarti Cooper juga udah gak bisa ngedapetin Akbar Dan gue harus ngancurin Cooper abis-abisan Itu harus gue lakuin hari ini juga Liat aja apa yang bakalan gue lakuin Awas, sabunnya kurang Ntar gue apak lagi Heh, jelek Lo gak pernah nyuci ya? Hah? Gak pernah nyuci? Tambahin sabunnya Gue bilang tambahin sabunnya Budak Iya, Bi Dini tambahin Tapi jangan teriak-teriak dong Nggak bisa dimarahin lagi Jim lo Bep, bacot Cepat, ambil sabunnya Lo mendingan masuk Ambil sabunnya Cepat, cepat, cepat Cepat Wah Mantap Astagfirullahaladzim Bi Kok cucinya bisa luntur gini? Tadi kan gak gini Ya ampun Dina bisa dibunuh nih sama Tante Katie Bi, gimana dong, Bi? Bi, jangan bilang Tante Katie ya, Bi Dina mohon Ini dia yang gue demen Ngebocorin rahasia orang Jangan, Bi Dina takut Yang kasih tau Tante Katie Bodok Bu Bu Katie Kenapa, Yun? Hah? Ya ampun Kenapa baju saya? Kenapa jadi berubah begitu warnanya? Kamu tau gak itu baju-baju mahal? Tau gak? Dina ngasih aja Tante Maaf Kamu harus merasakan Apa yang saya mau lakukan sama kamu Tidak ada maaf sama kamu lagi ya Oh ada barang yang paling saya suka Ada ini ya Saya akan membuat wajah kamu yang busuk ini Jadi lebih busuk lagi Jadi lebih jelek Kamu tau sih? Ampun Mau kamu Mau Jangan Tante Saya gak mungkin Sebodoh kamu Gak mungkin Saya lakukan sesuatu Coreng-coreng muka kamu dengan ini Sebelum pengacaranya dia Membacakan surat Testamennya Saya tidak akan Melakukan apa-apa sama kamu Statement Maksud Tante apa? Masa gak tau sih Itu namanya Surat Wasiat Dengan begitu Hei dengerin Saya dan adik saya bisa semakin kaya Ngeri Baru Kemudian Saya pikirkan Apa yang saya mau lakukan ya Terhadap kamu Selamat pagi semuanya Selamat pagi ibu Sesuai dengan janji ibu minggu lalu Hari ini kita akan mengadakan ulangan Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Bu guru Rakosi udah belajar bu Pagi ibu Maaf bu saya telat Tadi malam saya gak bisa tidur Saya mikirin mama saya bu Sekali lagi kamu terlambat datang Kamu tidak boleh masuk kelas Duduk Makasih Ini kertas ulangannya Balikkan Tindah Ada apa? Anu bu Kotak masalahnya jatuh Kertas apa ini? Baca 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 yang keras Gue lagi pusing Mikirin Kecelakaan nyokap Gue gak sempet belajar Jadi Please lalilu Kasih gue contekan dong Adinda Ibu Ibu sangat kecewa sekali Apapun masalahmu Tidak ada alasan untuk pencontek Karena itu perbuatan yang tidak baik Dan sangat memalukan Keluar kamu dari sini Dan tidak boleh ikut ulangan hari ini Nilai kamu Ibu anggap nol Tapi ibu Keluar Atau selamanya kamu Tidak boleh ikut ulangan Eh Disuruh keluar ya keluar Udah ketangkep bahasa Masih mau ngeles loh Tengsin tuh Ternyata Sang juara kita Tukang nyontek juga ya Jangan-jangan Emang udah nyontek dari dulu bu Cuma gak ketahuan aja Hahaha Bagaimana Pak pengacara Apa Kami sudah bisa mendengarkan Testament dari Miranti Maaf Boleh saya tahu Kenapa Anda begitu penasaran Terhadap isi testament itu Saya yakin Pasti Anda Punya pikiran negatif Terhadap saya Saya gak peduli Pak Saya memang diminta oleh Miranti Untuk memanggil Anda ke sini Berangkali Anda gak pernah Merasakan bagaimana sakitnya Kehilangan orang Yang betul-betul Anda cintai Sedih sekali Pak Cuma saya satu-satunya sahabatnya Miranti Selama dia masih hidup Dan Miranti meninggalkan Adinda Pada saya Dan ini adalah tanggung jawab yang paling besar Pak Yang saya harus hadapi sekarang Di luar nama itu Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan harta warisan peninggalan saya Hal yang menyakut aspek hukum Diatur dalam pasal-pasal yang melekat dalam testament ini Tertanda Miranti Adit Gak mungkin Semuanya ini gak mungkin Pengacara sejalan itu Pasti salah membacakan surat wasiat Itu pasti bukan milik Miranti Pasti milik orang lain Gak mungkin Saya gak rela Gak rela apalagi si jelek itu Si jelek itu gak punya hak Untuk mendapatkan warisan dari Miranti Itu milik kita Gak boleh Habusi punya kita Sadar Mbak Sadar Apa yang dibilang pengacara itu semuanya benar Sesuai dengan testament Miranti Kita gak dapat apa-apa Mbak Mbak dengerkan Kita gak dapat apa-apa Mana Mbak Mana skenario brilian yang Mbak buat itu Adit Adit Mbak janji Mbak dan kita berdua Kita berdua kita harus melakukan sesuatu Kita rubah testament itu Kita rubah Adit Apalagi melakukan apalagi Mbak Gara-gara provokasi Mbak Saya sekarang kenangan Miranti Dan sekarang Miranti udah mati Mbak puaskan Puaskan Saya yang paling terpukul Mbak Tolong Mbak Jangan melakukan apa-apa lagi Kalau kita gak ingin terlembar disini Adit Adit Sayang 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 Mbak sayang sekali sama kamu Adit 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 semua ini Mbak lakukan untuk kamu Bohong Untuk kamu Enggak Apa Mbak pernah memikirkan gimana perasaan saya Terus rambat Saya menyesal Saya gak siap kehilangan Miranti dengan cara seperti ini Adit Gara-gara ada penguncaraan itu Semuanya berantakan Awas kamu Awas kamu Miranti Miranti Saya sudah puas mencelakakan kamu Mudah-mudahan arwah kamu Seperti setan-setan Miranti Miranti Adindab Adindab Ya Allah Aku tidak ingin mengikuti sesuatu yang tidak aku mengerti Karena penglihatan Pendengaran dan hati nurani Maka dimintai pernah menjawab Ya Allah Aku takut Aku takut Aku takut Bila aku salah mendengar Menaruh tanam tegati yang membuat mama celaka Mohon meliput tunjukmu Ya Allah Tunjukkanlah Kebenaran dari itu semua Aku mohon Siapa yang suruh kamu berangkat sekarang ke sekolah? Pekerjaan kamu semua sudah selesai? Sudah Tante Semuanya sudah Dinda selesain Sekarang Dinda mau sekolah Gak boleh Yuyun Yuyun Beres Bu Pinter kamu Yuyun Ini lapnya Ini pegang Lap Ayo Cepat Yang bersih tau gak? Tau gak Mama kamu yang namanya Miranti itu udah mati Tau gak mati? Dia membawa dosa perselingkuhannya Sudah mati mungkin sekarang sudah jadi setan Itu gak bener Tante jangan ngomong kayak gitu Mama orang baik Mama gak mungkin wapun yang aneh-aneh Siapa bilang gak mungkin Kamu tau gak? Dia tuh selalu belagak baik Padahal dia punya selingkuhan Tante bohong Gak mungkin itu bohong Siapain lagi nih Yuyun Sini tangan kamu Tangan kamu Saya minta Begini 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 cepat Dia panas ya Panas ya Panas Sekalian Roknya dibakar Ide yang bagus Beri Tante Jangan Tante Jangan Jangan Tante Tolong 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 Tante Tolong Tolong Jangan Tolong Tapi mereka semua tak tahu Menurutku kita semua pun punya dunia Oh yeah Untukku semesta ini sempurna Aku cantik begitu kata bunda Hanya dia satu seluruh tumbuhan hidupku Oh yeah Kadang menetens juga air matamu Engkau merentah menyesali nasibu Hanya Tuhan yang tahu sepi dan filu Satu saat nanti kau rai matahari Kau bikin siapa dirimu Beraninya remut pacarku Oh adinda, adinda, adinda Garis manjang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa